Al-Fatihah Terus langit dunia seperti apa Baru untuk bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah Baru antup gandengkan dengan sepertiga malam terakhir Allah mudah melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu Allah mudah setelah orang sholat Semua orang baca Al-Fatihah Dalam setiap waktu Allah menjawab perkataan mereka semuanya Makanya Allah mengatakan Jika Allah seorang mengatakan Allah mengatakan Kali mengatakan Setiap orang yang bicara gitu Allah balas Bahkan kata Nabi SAW Jika salah seorang dari kalian sedang beri sholat Sebenarnya sedang berhadapan dengan robnya Sementara orang sholat dalam satu waktu Berapa juta orang sholat Allah bisa jawab semua permintaan mereka Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu Demikian juga Allah mudah hisapnya Allah akan menghisap berapa miliar Entah triliun manusia Allah mudah Allah mudah menghisap apa Mereka mudah bagi Sebagaimana Allah beri rizki kepada mereka dalam satu waktu Allah pun turun Allah mau kasih dimensinya satu Itu gak usah kita pikirkan Ya entah pikirkan Pada sepertiga malam Entah bangun sholat malam Jangan entah bangun sepertiga malam Ini Allah lagi dimana ini Itu bukan tugas entah Di luar kemampuan entah Karena sebenarnya orang menggunakan akalnya Tidak pada tempatnya Ya akhirnya banyak hal yang antum tidak bisa pikirkan Di luar daripada lara antum Apalagi bicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala Sama dengan pertanyaan Ya ustaz kalau Allah di atas berarti Allah membutuhkan tempat Ini juga pertanyaan yang Seorang yang Tidak bisa Mengagungkan Ayat-ayat Allah Dan hadis-hadis Nabi Begitu banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas Allah di langit Allah beristiwa di atas arsh Banyak sekali ayatnya Bahkan dalil bahwasannya Allah di atas Kata Ibn Al-Qayyim Bal-Alfani Ada dua ribu dalil Yang menunjukkan Allah berada di atas Fitrah juga demikian Menyatakan Allah berada di atas Ada pun meyakini bahwasannya Kalau di atas berarti Allah butuh kepada tempat Ya akhirnya Sekarang saya ingin saya maantum Langit dan bumi Besaran mana? Langit atau bumi? Langit Langit di atas Langit lebih besar daripada bumi Apakah orang mengatakan langit menempati bumi? Justru sebaliknya orang mengatakan bumi menempati apa? Langit Di langit banyak benda-benda Ada bumi, ada planet, ada matahari Ya akhirnya langit di atas kita Langit tidak menempati apa? Bumi Apalagi Allah mengatakan Allahu Akbar Allah maha besar Terus Nt bilang Kalau Allah di atas Allah butuh tempat Gimana ceritanya? Allah mengatakan Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah Saking besarnya Allahu Akbar Allah maha Maha besar Ibn Abbas mengatakan Tidak langit dan bumi Di genggaman kalian Kecuali seperti Tidak langit dan bumi Di genggaman Allah Kecuali seperti Biji sawi di genggaman kalian Artinya kita ini Makhluk alam sepenuhnya Sangat kecil dibandingkan Allah Kemudian kita bilang Kalau Allah di atas Berarti Allah butuh Tempat Butuh yang di bawah Ini semua adalah Su'udhan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Langit di atas Tidak butuh kepada yang Di bawah Tidak menempati bumi Tidak ada tiang Kata Allah Allah mengangkat langit Tanpa ada tiang Yang menyangganya Tidak ada Langit tidak Kalau bumi hancur Langit pun tidak akan Jatuh Tidak Kemudian kita berfikir Kalau Allah di atas Berarti Allah butuh tempat di bawah Gara-gara kita Akal kita tidak nyambung Akhirnya semua ayat kita tolak Oh bukan begitu Oh bukan begitu Ratusan dalil Mengatakan Allah di atas Bukan begitu Di ta'wil Capek yang tiada ta'wil Ta'id Al-Quran turun dari atas Terus maksudnya Allah tidak di atas Oh maksudnya begini Malaikat lapor ke atas Lapor kepada siapa Oh tidak tahu Lapor kepada siapa Amalan naik ke atas Oh ke atas Maksudnya kemana Bingung Allah turun ke langit bumi Kalau Allah turun ke langit bumi Berarti Allah di atas Allah tidak di atas Itu yang turun apa Rahmatnya Cuma rahmat Cuma sampai langit dunia Tidak sampai ke kita Ngapain Oh maksudnya Malaikat yang turun Kalau malaikat yang turun Kenapa Allah berkata Hal mindain Siapa yang berdoa kepada aku Apa malaikat berani berkata demikian Siapa yang berani minta kepada aku Ya akhirnya Orang akhirnya Tadkala di ta'wil-ta'wil Seperti ini Pengagungan terhadap Allah Kurang Coba kalau Antum yakin Allah turun Untuk semangat bangun Semangat bangun Saya ingat Allah mendekat Kepada hamba-hambanya Semangat beribadah Tapi kalau sudah punya Subhat-subhat Ah enggak Enggak ada Repot Kena subhat semuanya